Dalam prosesi pengelukatan, tempat melukat dianggap penting. Sesuai yang dipaparkan dalam rekweda, ada tiga kategori tempat pengelukatan yang dikatakan baik. Yaitu, tempat pengelukatan yang memiliki mata air sekaligus disucikan seperti petirtaan, beji, campuhan, dan laut yang memiliki vibrasi positif. Menurut ide Sribegawan Narendra Acara Daksa Manwabah, pengelukatan umumnya menggunakan prasarana seperti nyugading, pejati, parayas cita, dan rayuan. Semuanya tergantung tempat yang didatangi untuk melukat. Jika mereka datang melukat di beji atau campuhan misalnya, tidak harus menggunakan nyugading. Namun, jika mereka melukat di geria atau puri yang memiliki beji, semestinya membawa nyugading sebagai sarana pembersihan. Diakuinya, melukat secara rutin memang penting. Apalagi bagi mereka yang terlahir khusus, seperti mamelik. Karena melukat tak hanya tubuh yang dibersihkan, jiwa, pikiran juga dibersihkan. Ditekankannya, melukat sesungguhnya tidak mengenal hari baik. Tergantung kesiapan dan dalam melakukan pembersihan. Tak harus ketika rainan purnama atau tilem. Yang terpenting adalah kesiapan bagi yang melukat. Sebab, jika pikiran dan batin kita tak siap, ya sama saja bohong. Meskipun melukatnya pada saat hari terbaik dalam setahun sekalipun. Terima kasih.